Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 12 bahasa dan 12 IPA. Kita hari ini akan membahas tentang sikap selektif yang berpengarang pada Pancasila yang dapat menjadi kiri khas bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia termasuk dalam kemajuan IPTEC. Jadi IPTEC itu berlendaskan Pancasila, yang artinya setiap kegiatan IPTEC itu ada unsur-unsur dari kelima sirak yang tertera. Nah, seperti contohnya, seperti ini. Ini adalah sikap selektif berdasarkan sila pertama. Jadi, untuk perkembangan IPTEC mengarahkan bahwa setiap perkembangan IPTEC semata-mata karena-karena Tuhan yang Maha Esa, maka setiap perkembangan IPTEC harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya. Contoh, ketika kita mau beribadah nih, dulu itu tidak ada permainan alat musik seperti sekarang. Sekarang permainan alat musik itu diperuntukkan untuk mendukung kegiatan ibadah. Seperti stiker, alat musik lainnya, mikrofon, dan sebagainya. Bahkan alat kitab elektronik. Nah, dengan kemajuan IP seperti itu, jadi mempermudah bagaimana kita menjunjung tinggi sila pertama sesuai dengan perkembangan IPTEC. Kemudian, sikap selektif berdasarkan sila kedua, yaitu ditujukan bahwa penggunaan IPTEC demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan. Seperti contoh di gambar ini, untuk mengundang segala kegiatan-kegiatan, itu sekarang pakai WhatsApp, Telegram, dan sebagainya, menggunakan sosial media. Sehingga untuk berbaur dengan satu dengan yang lainnya, itu tidak ada perbedaan, karena tujuannya untuk mesejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, sikap selektif yang berdasarkan sila ketiga, yaitu mengajak kita untuk menggunakan hasil IPTEC untuk menjalui persatuan di Indonesia sebagai contoh. Di suatu tempat, itu ada yang punya layar tancap. Layar tancap ini adalah hasil IPTEC. Mungkin yang ditonton dari layar tancap ini adalah edukasi tentang bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, kemudian, dengan menonton video atau film bagaimana cara menjaga kerukunan umat beragama tersebut, itu pasti akan memperkerat atau mempersatukan warga-warga atau masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, sikap selektif IPTEC berdasarkan sila keempat mengajak kita untuk ikut serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan dengan menjadi pengawas segala bentuk pengembangan dan pengembangan IPTEC di negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya itu seperti ketika kita nonton, yang kita tonton ini tentang pembangunan sebuah jembatan yang ada di Indonesia. Kita punya sosial media, misalnya pembangunan jembatannya ini, oh, agak rapuh, jembatannya mereng, atau jembatannya ini baru dibangun kok udah mulai rusak, kayak gitu. Itu dilaporkan. Dilaporkannya itu mungkin bukan langsung melaporkan ke gubernur, wali kota, presiden segala macam, melaporkan ke media masa. Media masa itu akan memberikan sebuah berita. Ketika berita sudah diberikan, itu adalah kemajuan IPTEC. Tidak perlu mulut ke mulut untuk memberitahukan. Kita tinggal posting. Postingnya untuk membangun. Bukan posting untuk mengkritik dan juga menghinat. Itu sangat tidak dianjurkan. Karena kita harus bisa berkata sambil menjaga tata kerama kita masing-masing. Dan yang terakhir, sikap selektif berdasarkan sila kelima bangsa Indonesia. Nah, terkait dengan sikap selektif bangsa Indonesia, kita melakukan inovasi penggunaan IPTEC diperlukan semangat keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Semangat keadilan ini agar semua IPTEC itu dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Dari tingkat kelas yang kecil, menengah hingga kelas atas. Karena untuk penggunaan IPTEC, agar penggunaan itu merata, semua elemen harus bekerjasama agar setiap warga negara itu rata untuk menikmati perkembangan IPTEC. Sehingga tidak ada kata-kata gap-tech atau gagap tentang teknologi. Demikian penjelasan Mister. Nanti akan Mister buka ramai pertanyaan di komentar Google Classroom. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!